Kita buka kompah jatim hari ini dengan sorotan pertama dari Kediri. Seorang laki-laki di Kediri tega menyeram air keras ke istri dan anaknya yang masih usia balita. Perbuatan itu terjadi setelah pelaku kesal dengan istrinya yang tidak mau diajak pulang. Inilah Nur Rahmat, warga Magelang, Jawa Tengah, yang terpaksa harus berurusan dengan Polres Kediri. Laki-laki berusia 25 tahun ini ditangkap setelah melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya yang masih berusia balita dengan cara menyiram air keras. Menurut polisi, pelaku datang dari Magelang ke Kediri untuk mengajak istrinya pulang. Namun pelaku emosi dan kesal karena istrinya justru tidak mau pulang. Pelaku akhirnya menyiram air keras ke istri dan anaknya saat keduanya tertidur. Akibatnya keduanya mengalami luka bakar serius dan kini harus dirawat di sebuah rumah sakit di Surabaya. Pelaku yang sempat kabur akhirnya dapat ditangkap tim Resmob Polres Kediri dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Jadi kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 11, lalu kemudian dapat kita ungkap keesokan harinya, tanggal 12, hari Juhatnya. Yang persangkutan kita amankan di Kabupaten Magelang. Ada pun motif dari jadian tersebut, pelaku merasa jengkel, jangkap mulut, kebata istrinya, lalu kemudian pelaku berikan penyiraman air keras terhadap istri.